Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel soal bagus melanjutkan latihan soal penilaian harian PH atau UH kelas 3 SD atau MI untuk tema ke 6 energi dan perubahannya dengan subtema kedua tentang perubahan energi semester 2 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 dan sebelum dilanjutkan silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dan bagi yang sudah soal bagus usapkan banyak terima kasih berikut sudah disiapkan soal-soalnya untuk menemani teman-teman belajar tentunya marilah kita simak saja penjelasan soal-soalnya soal pilihan ganda kita harus menghindari penggunaan energi untuk hal-hal berikut kecuali beberapa yang harus dihindari kecuali berarti jangan dihindari apa nih atau boleh dilakukan A. merapikan buku perpustakaan B. berkelahi dengan teman C. mencerai-cerai tembok atau D. menyalakan petasan yang harus dihindari itu adalah menyalakan petasan mencerai-cerai tembok dan berkelahi dengan teman kecuali merapikan buku perpustakaan jawabannya nomor 2 perhatikan gambar berikut nah disini ada seorang anak sedang menyoret tembok ya menggambar tembok penggunaan energi pada gambar tersebut sebaiknya kita titik-titik A. hindari B. teladani C. tirukan atau D. abaikan ya mencerai-cerai tembok adalah hal yang harus kita iya hindari ya tentunya nomor 3 salah satu cara merawat pakaian yang kita miliki adalah titik-titik A. membiarkan pakaian tidak terlipat B. membiarkan pakaian tetap kusut C. melipat pakaian dengan rapi atau D. mencoret-coret pakaian ya merawat pakaian diantaranya adalah A. B. C. atau D iya betul sekali jawabannya adalah C. melipat pakaian dengan rapi 4. sebagai siswa kita harusnya seharusnya mengeluarkan energi untuk titik-titik A. mencangkul B. menjahit C. bermain atau D. belajar siswa ya ya siswa itu mempunyai kewajiban yaitu belajar ya mengeluarkan energinya untuk belajar nomor 5 perhatikan gambar berikut nah ini ada gambar setrika listrik ya ada colokannya benda apa yang dapat mengalami perubahan energi seperti pada gambar di atas artinya perubahannya sama seperti pada gosokan gosokan ya ya dari D dulu kita lihat ini ada kompor ya apakah mengalami perubahan dari listrik menjadi panas ini bahan bakarnya adalah gas ya kemudian C apakah ini mengalami perubahan energi seperti pada gosokan dari listrik menjadi panas ataukah B apakah mengalami perubahan energi seperti pada gosokan dari listrik menjadi panas apakah A dari listrik menjadi panas jawabannya adalah iya jawabannya adalah A ya yaitu mejikom karena mengubah energi listrik menjadi energi panas sama seperti pada gosokan nomor selanjutnya 6 gas LPG mengandung energi titik-titik A api B kimia C listrik atau D panas ya gas LPG mengandung energi A B C atau D iya mengandung energi kimia ya 7 energi yang digunakan untuk menyetrika baju sehingga baju menjadi halus adalah energi titik-titik A kimia B gerak C panas atau D cahaya ya pada setrika baju pada setrikaan energi listrik dirubah menjadi energi A B C atau D ya menjadi energi panas nomor 8 perubahan energi pada tubuh kita yaitu A kimia menjadi gerak B gerak menjadi kimia C gerak menjadi panas atau D panas menjadi gerak ya jawabannya A B C atau D ya jawabannya adalah A kita makan nasi ya nasi mengandung karbohidrat nah karbohidrat itu adalah jad kimia ya diolah di tubuh menjadi tenaga dan tubuh kita menjadi bisa bergerak jadi jawabannya adalah B ya karena dalam tubuh kita terdapat energi kimia yang berasal dari makanan oke nomor 9 Mada berlatih menari sejak pukul 13.30 iya selesai berlatih pukul 14.55 Mada berlatih menari selama titik-titik A 1 jam 25 menit B 1 jam 35 menit C 2 jam 25 menit atau D 2 jam 35 menit dan jawabannya adalah sebagai berikut Baik kita coba kerjakan selesainya itu pukul 14.55 kemudian dimulainya pada pukul 13.30 maka lama waktunya adalah waktu selesai dikurang waktu mulai yaitu 14.55 dikurang 13.30 hasilnya adalah pukul bukan pukul 1 jam berarti 1 jam 25 menit berarti jawabannya adalah A B C atau D 1 jam 25 menit A jawabannya nomor 10 Eko mulai mengerjakan PR pukul 07.15 malam ia mengerjakan PR selama 1 jam 30 menit Eko selesai mengerjakan PR pukul titik-titik A 08.55 B 08.45 C 07.55 atau D 07.45 dan pembahasan matematikanya adalah sebagai berikut mulai pukul 07.15 malam lamanya 1 jam 30 menit maka selesai mengerjakannya adalah waktu mulai ditambah waktu lama mengerjakan yaitu pukul 07.15 ditambah 1 jam 30 menit maka dianggakan 07.15 ditambah 01.30 atau dijumlahkan kebawah menjadi 08.45 atau selesai atau lama mengerjakan itu selesai pada pukul 08.45 maka jawabannya adalah A B C atau D ya jawabannya adalah B 08.45 11 setiap pagi ibu menyiapkan sarapan sejak pukul 05.45 pagi ibu selesai menyiapkan sarapan pukul 06.15 maka lama ibu menyiapkan sarapan adalah titik-titik A 1 jam 30 menit B 1 jam 15 menit C 1 jam atau D 30 menit dan pembahasannya adalah sebagai berikut nah untuk perhitungannya waktu mulai 05.45 dan selesainya 06.15 maka lama mengerjakannya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai yaitu 06.15 dikurang 05.45 nah disini untuk pengurangan seperti ini ini pada pengurangan jam tidak bisa langsung dikurang tetapi 06.15 harus dirubah terlebih dahulu baru bisa dikurangkan nah untuk 06.15 kita ubah menjadi pukul 5 yang asalnya pukul 6 maka yang 1 jam dikeluarkan karena 1 jam itu sama dengan 60 menit ya maka yang 06 1 jam dikeluarkan 60 menit ditambahkan dengan 15 menit ya paham ya 06 dirubah dulu menjadi pukul 5 ya yang 1 jam dirubah ke menit menjadi 60 menit ditambah 15 menit maka menjadi 05.75 nah kalau sudah seperti ini baru bisa dikurangkan langsung kita kurang dengan 05.45 05.45 kurang 5 dikurang 5 0 7 dikurang 4 3 berarti lama ibu menyiapkan sarapan selama 30 menit dan jawabannya adalah A B C atau D ya jawabannya adalah D 30 menit nomor 12 Cici sampai di sekolah pukul 06.25 sebelum bel masuk Cici bermain bersama teman-temannya bel masuk berbunyi pada pukul 07.00 lama Cici bermain dengan teman-temannya adalah A 25 menit B 35 menit C 1 jam 25 menit atau D 1 jam 35 menit mari kita sama-sama hitung berapa lama Cici bermain dengan teman-temannya adalah sebagai berikut sampai di sekolah pada pukul 06.25 dan bel masuk pukul 07.00 maka lama bermain pukul 07.00 dikurang 06.25 tetapi di sini tidak bisa langsung dikurang karena 07.00 kita harus merubah dulu menjadi pukul 6 dan yang 1 jam diubah menjadi menit yaitu 60 berarti 07.00 ini sama juga dengan pukul 06.60 jadi sama pukul 7 juga cuma yang 1 jam dirubah menjadi menit jadi 60 sekarang kita kurangkan 06.60 dikurang 06.25 10 dikurang 5 dapat 5 dan ini 5 ini tinggal 5 tinggal 5 ini coret 5 dikurang 2 sama dengan 3 berarti lama bermainnya adalah selama 35 menit dan jawabannya adalah A B C atau D yang mana yang 35 menit jawabannya adalah B 35 menit oke seperti ini cara menghitungnya yang 0 7 dirubah menjadi 06 dulu dan yang 1 jam dirubah menjadi menit maka jadi bisa dikurang oke semoga bisa dimengerti nomor 13 berikut ini merupakan beberapa alat yang dapat digunakan untuk senam irama kecuali yang bukan berarti ya yang bukan alat untuk senam irama A topi B tongkat berpita C bola atau desimpai ya jawabannya adalah A ya topi jadi yang biasa digunakan untuk senam irama itu antara lain tongkat berpita kemudian bola simpai ya itulah yang bisa digunakan sebagai alat dalam senam irama 14 saat melakukan kombinasi gerak senam irama dalam permainan bola dibawa oleh titik-titik A anggota kelompok pertama yang di baris depan B anggota kelompok pertama yang berada di baris belakang C anggota kelompok kedua yang berada di baris belakang atau D anggota kelompok kedua yang berada di baris depan silahkan diperhatikan dulu mana jawabannya ya jawabannya adalah A anggota 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 kelompok pertama yang di baris depan yaitu kombinasi gerak senam berirama dapat dilakukan dalam permainan senam irama pada kegiatan tersebut bola dibawa oleh anggota kelompok pertama yang berada di baris depan seperti itu 15 posisi setiap kelompok pada permainan kombinasi gerak senam berirama adalah posisinya A berbaris melingkar B memanjang dan saling membelakangi C memanjang dan berhadapan atau D berbaris urut oke jawabannya adalah ya jawabannya adalah C ya memanjang dan berhadapan dan jaraknya ini adalah sekitar 5 meter ya kurang lebih 5 meter saling berhadapannya dan seterusnya nomor 16 melakukan kombinasi gerak berjalan dan mengayun pada senam lantai menggunakan gada pada senam lantai menggunakan gada gitu ya saat kita melangkahkan kaki kanan ke depan ayunan gada ke arah titik-titik A kanan B kiri C depan atau D belakang ya jawabannya adalah ayunan gada ke arah D belakang nomor 17 mada memperagakan gerak lambat kaki pada tari mada bergerak mengikuti irama lagu Onina Nikeke gerakan gerakan pertama yang dilakukan mada ditunjukkan oleh gambar titik-titik A B atau C dan D atau C atau D yang mana jawabannya adalah gerakan pertama yaitu A dimulai dari berdiri tegak ya oke nomor 18 dinamika gerak tari dapat diwujudkan dalam gerak titik-titik A lambat dan cepat B maknawi dan murni C kaki dan tangan atau D bahu dan kepala ya jadi dinamika gerak tari itu diwujudkan dalam gerak lambat dan cepat A jawabannya 19 perhatikan gambar berikut bentuk dinamika gerak tari dalam gambar tersebut adalah A mengubah formasi B berpindah tempat C meninggikan posisi tubuh atau D merendahkan posisi tubuh ya jawabannya adalah ya berpindah tempat 20 tari kipas pakarena merupakan tarian yang berasal dari daerah A Sumatera Barat B Kalimantan Timur C Maluku Utara atau D Sulawesi Selatan Ya jelas jawabannya adalah D Sulawesi Selatan demikian pembahasan soal latihan ulangan harian kelas 3 TMA ke-6 sub TMA ke-2 ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan sampai jumpa di video selanjutkan selanjutnya silahkan untuk yang mau download file soalnya klik linknya tersedia di bagian deskripsi video ini demikian sampai jumpa dan selamat belajar buat teman-teman semuanya